Pemiksa 2 wahana bermain anak di Kabupaten Kolaka terpaksa dihentikan Tim Satuan Tugas Pecepatan Penanganan COVID-19 pada Selasa Sore karena melanggar protokol kesehatan Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kolaka hentikan 2 wahana bermain anak di Pantai Mandra, Kelurahan Seah, Kecepatan Latambaga, Selasa Sore 2 wahana odong-odong dan rumah balon ini dinilai melanggar protokol kesehatan atau tempat citangan tidak difungsikan dan izin yang dikeluarkan BBBD terkait batas waktu atau jam permainan Odong-odong tidak memiliki izin BBBD sementara pemilik rumah balon berusaha mengelabui Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan memperlihatkan surat izin palsu dari BBBD jadwal yang telah ditetapkan diubah dari pukul 15.00 hingga 17.00 waktu setempat menjadi pukul 17.00 hingga malam Jadi rumah bermain ini, anak-anak ini, ini kami sudah sampaikan memberikan prekomendasi, itu protokol kesehatan namun pelaku usaha tersebut itu melanggar komitmen ini setelah kita memberikan izin itu sampai pukul 17.00 itu malah merubah, bukan sampai tetapi dia mulai nah ini yang merangkali sangat-sangat tidak benar karena sangat menanggar komitmen bersama pada saat mereka ditantur untuk mengurus izin protokol kesehatannya Satgas melakukan pembinaan pemilik wahana bermain anak yang beroperasi di Pantai Mantra dan menarik izin kegiatan mereka dari Kolaka Astelantoro, Ainews memberitakan Terima kasih